Masih seputar makanan pedas nih, ada seblak dari Bandung, Femmes. Umumnya, seblak dibuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu pedas. Sekarang sih, campuran seblak makin beragam lho. Bahkan ada tambahan topping tuh, seperti basreng alias baso goreng, cireng, siomai, batagor, bakso tulang, dan ceker ayam. Wah, semua kuliner khas Tanah Sunda ada di sini nih. Femmes, bumbu seblak biasanya memiliki aroma khas kencur dan bercita rasa pedas. Jangan takut dulu ah, tingkat pedasnya bisa disesuaikan dengan selera kok. Panaskan kuah kaldu yang dicampur dengan telur. Setelah mendidih, masukkan isian seblaknya, Femmes. Disusul bumbu dan rempahnya. Femmes, kencur yang menjadi andalan seblak ini ternyata bisa meredakan batuk, mengobati diare, dan mencegah kanker lambung lho. Hebat ya! Oh iya, seblak diperkirakan baru ngehits dan diminati masyarakat sekitar 5 tahun kebelakang. Padahal sajian ini sudah dikenal sebelum masa kemerdekaan lho. Pada tahun 40-an, kuliner bernama kerupuk godok yang berasal dari Sumpiuh, Jawa Tengah, dipakai untuk membuat seblak, Femmes. Nama seblak diambil dari bahasa Sunda. Nyeblak yang artinya, mengagetkan. Maksudnya sih, perasaan kaget muncul ketika menyantap seblak yang rasanya pedas, Femmes. Karena tergolong makanan yang murah meriah, seblak juga punya kandungan gizi, Femmes. Caba yang digunakan mengandung beta-karotin, vitamin C, A, dan B6 yang bermanfaat mencegah penyakit kanker. Terima kasih telah menonton!